Intro Panen Raya Jagung pada musim ini disambut gembira para petani jagung di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selain karena hasil panen yang berlimpah, para petani juga diuntungkan dengan harga jagung yang terus melonjak naik. Yakni mencapai Rp3.600 per kilogram. Kondisi tersebut seperti yang dirasakan para petani di Desa Sedeng, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Para petani setempat kini sedang menikmati masa panen raya jagung yang sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Mereka mengaku lega sebab harga jagung di pasaran saat ini sedang tinggi. Bahkan di tingkat petani, harga jagung kering pipil saat ini mencapai Rp3.600 atau melonjak naik dibanding harga sebelumnya, yang berada di kisaran Rp3.400 hingga Rp3.500 per kilogram. Harga ini dinilai sangat sesuai dan cukup menguntungkan bagi para petani yang telah susah payah bertanam jagung selama musim kemarau. Selain itu, keuntungan petani juga makin berlipat. Sebab hasil panen jagung pada musim ini sangat bagus. Produksi jagung mencapai rata-rata lebih dari 3 ton per setengah hektare lahan atau sekitar 6,5 ton per hektarnya. Jumlah ini meningkat sekitar 40 persen dibanding hasil panen musim lalu. Salah satu petani, Nur Sam, mengaku gembira. Sebab hasil panen jagung musim ini cukup sukses. Selain produksi jagung berlimpah, harga jual jagung juga sedang tinggi mencapai Rp3.600 per kilogram. Terima kasih telah mencapai Rp3.600 per kilogram. Biasanya ini, 3 ton lebih. Ini kuantung 1 hitare? Setengah hitare. Saya berarti misim ini. Para petani kini hanya berharap tingginya harga jagung ini akan terus bertahan, setidaknya hingga masa panen berakhir. Dari Bojonegoro, Muhammad Angga, GRTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!